Ya baik, terima kasih semuanya, sehat semuanya ya. Hari ini, sore hari ini kita akan belajar lagi sesuatu yang baru. Sebenarnya saya ingin melanjutkan lagi pengetahuan sesuatu yang berkaitan dengan sejarah atau dengan penemuan bukti-bukti arkeologi yang lain. Karena firman Tuhan itu, firman Tuhan yang betul itu pasti sesuai dengan bukti arkeologis. Tidak mungkin bukti arkeologis itu menentang kebenaran firman Tuhan. Jadi aneh kalau menentang ya. Tapi hari ini rasanya supaya tidak bosan, kita akan lari ke titik yang lain. Melihat kitab dari sisi yang lain. Kebenaran firman Tuhan dari sisi yang lain. Siapa di sini yang pernah minum minuman yang disebut dengan anggur? Tentunya yang kita tahu namanya anggur itu paling anggur perjamuan. Yang dibagi bersama dengan roti untuk lambang perjamuan tubuh dan darah Kristus. Anggur itu kita minum di plastik botol kecil. Tapi sebenarnya ada anggur yang satu botol. Anggur yang satu botol itu ada jenis anggur merah, anggur putih, dll. Harga satu botolnya yang tidak sampai satu liter itu ada yang dari 300 ribu sampai jutaan, sampai puluhan juta dan ratusan juta. Rasanya bagaimana yang ratusan juta saya belum pernah coba. Tapi ya gitu deh, namanya anggur. Ini hanya intermesos saja. Kenapa? Hari ini kita ambil pelajaran ini dari perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuat dan topik hari ini kita ceritakan pohon arah dan pengurusan pengurus kebun. Kita baca dulu ya dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Saya baca kan ya. Perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, ini satu perikop kecil dari perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah. Biasanya anak-anak Tuhan itu diposisikan sebagai pohon arah ini. Tapi sebelum lari ke situ, kita lihat ayat yang tadi. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Berarti keberadaan pohon anggur itu memang sengaja, memang dibiarkan. Dan diketahui oleh pemilik kebun. Bahkan mungkin dia sendiri yang menanam pohon arah itu di tengah kebun anggurnya. Atau di kebun anggur itu. Dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Kita agak eksegesis. Hari ini agak perayat. Tidak seperti biasanya. Kalau dikatakan seorang punya kebun. Tadi dikatakan dia punya pohon arah di kebun anggurnya. Berarti pohon arah itu memang sengaja dibiarkan tumbuh dan memang dipelihara. Orang pemilik kebunnya tahu itu ada pohon arah dan pohon arah itu ada di kebun anggurnya dia. Tapi kemudian dia datang mencari, karena dikatakan tumbuh, yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Itu adalah menjadi satu masalah intinya. Dia tumbuh. Tumbuh itu artinya hidup menjadi besar. Dan menikmati apa yang ada di tempat itu. Menikmati apa yang ada di tempat itu. Tetapi pertumbuhannya dia, kehidupan si pohon arah ini. Eh, kok dilihat di mata pemilik kebun itu? Kok tidak ada buahnya? Ibaratnya seseorang, kalau pohon itu dianggap sebagai, tadi saya katakan di depan sering di perumpah makan diposisikan anak-anak Tuhan sebagai pohon arah. Ibaratnya pohon arah itu, orang itu dibiarkan ada dekat dengan kita. Tapi kalau pohon arah itu tidak berbuah alias mandul, maka orang-orang jenis ini dilihat di mata orang yang mengizinkan orang tersebut mendekat. Atau si pemilik pohon itu membiarkan orang itu mendekat. Dia tidak melihat ada satu perubahan atau buah dari tunas ini, dari pohon ini. Dia tidak melihat perubahan itu. Buat manusia, tidak berbuah itu artinya perbuatannya tidak menunjukkan satu perubahan. Ya tumbuh, tapi tidak ada hasil kontribusi positifnya, nggak ada. Orang nggak bisa lihat sampai pemilik kebunnya nanya, ini pohon nggak ada buahnya. Kalau itu manusia, pohon itu dianggap manusia, berarti orang ini kok tidak ada kontribusinya. Dia ada di dekat kita, tapi dia tidak berbuah. Itu biasanya kalau kita bilang begitu, mungkin kita suka bilang begitu. Coba ingat-ingat dengan teman-teman. Padahal kita sih bilang gini, ini kalau kerja kelompok, ada bikin tugas. Ini apa sih? Om plan aja kerjanya. Ngerjain enggak, om plan dulu, harusnya begini, harusnya begitu. Ngasih saran, ya tapi disuruh baru perubahan, nggak mau. Itu seperti pohon arah yang tidak berbuah. Sehingga akhirnya teman-temannya bisa narik kesimpulan. Aduh, nggak ada kontribusinya dia. Malas gue main sama dia. Agak seperti ini. Ya tumbuh bersama, tapi kita nggak dapat apa-apa. Nggak pernah mendapat pelajaran, nggak pernah dapat saran dari orang tersebut. Nah itu lulur gambaran anak Tuhan yang sering diposisikan sebagai pohon arah. Dia kan tumbuh, tapi tidak menghasilkan buah. Alias tumbuh, alias hidup, mau-maunya sendiri. Yang penting dia mendapatkan sesuatu dari tempat itu. Dia nyedot sesuatu, tapi dia tidak pernah kasih kontribusi balik kepada komunitasnya. Nah sekarang kita lihat di ayat yang ketujuh ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa? Ya hidup di tanah ini dengan percuma. Nah itu kata si pemilik kebun anggur kepada pengurusnya. Kepada sang pengurus kebun. Nah sekarang mari kita lihat. Kenapa sampai orang bilang begitu? Kalau kita lihat yang namanya tanaman anggur, dalam cerita ini kan anggur. Buah anggur dipadukan, diadu dengan buah arah. Anggur itu, kebun anggur itu sengaja dirawat. Sengaja dibentuk, sengaja dirawat. Dan ada varitas tertentu buah anggur. Yang nilainya sangat mahal. Jadi mesti dirawat, dibersihkan tanahnya semua. Dirawat supaya tidak ada hama dan lain sebagainya. Dan tidak boleh ada sebarang orang masuk ke dalam kebun itu. Jadi pagi siang malam harus dijaga, diproteksi. Dirawat, dibersihkan, terus dipupuk, diairi, dan lain sebagainya. Nah itu adalah lingkungan yang ideal. Dan kalau pohon anggur itu sesuatu yang bisa sangat mahal nilainya. Nah tapi pohon arah. Ini saya lihat sendiri, saya cari datanya. Pohon arah itu apa sih? Ternyata pohon arah teman-teman, itu adalah jenis pohon yang mudah berbuah. Ibaratnya gini, ditanam dimana aja gampang jadi deh. Kasih air sedikit aja udah cukup. Tanahnya panas. Nah cepat jadi dia. Mudah dirawatnya. Cepat jadi. Dimana aja bisa jadi. Bahkan kalau Anda cek, di Indonesia beli bibitnya, itu bisa tuh. 40 cm berapa puluh ribu. 80 cm berapa puluh ribu. Bisa dijual. Kenapa orang yang membudidayakan bilang, mau beli statement, ini jenis pohon yang gampang ditanam. Nggak repot. Tanam aja, taruh aja. Kasih air sedikit, sudah selesai. Iklim buat Indonesia pas. Nggak usah dipusingin dengan yang lain. Kalau di dekat rumah saya, itu banyak buah mengkudu. Saking banyaknya, tiba-tiba di belakang rumah saya bisa muncul tanam pohon mengkudu. Padahal saya tidak pernah merasa menanam. Tapi dia ada terus. Berarti sudah lama pernah ada serpihan mungkin bibit pohon mengkudu di situ. Di depan rumah saya juga banyak. Ada. Buahnya berceceran di mana-mana. Nah, pohon arah ini kalau mau tahu buahnya, ketik aja di Tokopedia atau di toko online yang lain. Maaf saya tidak promosi. Ketik buah arah. Nanti muncul sekilo 40-80 ribu. Tinggal dibeli terus ditahu rasanya bagaimana. Kalau buat saya mirip sawo. Udah seperti itulah buah pohon arah tadi. Gampang dirawat, gampang berbuah. Dan ternyata jenis pohon arah ini, dikatakan di sini begini ya, sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya. Ternyata pohon arah ini secara fisik itu adalah jenis tanaman yang akan berbuah pada normalnya. Setelah dia berusia enam bulan ke atas. Jadi setelah enam bulan, paling lama satu tahun, dia pasti sudah berbuah. Dan buahnya itu bisa dikatakan setahun dua kali. Bahkan ada jenis pohon arah tertulu yang buahnya keluar lagi, keluar lagi. Kalau Anda pernah lihat tanaman belimbing buluh, itu seperti itu, berbuah. Rompok buahnya berbuah lagi. Gak kenal musim. Kalaupun jarang, setahun dua kali dia berbuah dengan perawatan minim. Nah dikatakan sudah tiga tahun ini. Berarti dia sudah melewati kesempatan berbuah setelah banyak lima kali kesempatan. Di tahun pertama sekali, tahun berikutnya dua kali, tahun berikutnya dua kali. Karena sudah dikatakan, sudah tiga tahun dia ada di sini. Berarti sudah lebih dari tiga tahun. Atau pas tiga tahun. Nangkep ya, berapa banyak kesempatan yang diberikan kepada pohon ini. Sementara dia ada di lingkungan yang sengaja memang dirawat. Pupuknya pengairan. Jadi dia tidak berkekurangan. Orang ada di satu posisi, di satu lingkungan yang sebenarnya di mata orang lain yang lihat atau di mata pohon arah yang lain melihat betapa enak dan nyaman yang engkau ada di sana pohon arah. Aku di sini dapat minuman, dapat air sedikit. Kamu di sana mendapat air yang bagus. Dirawat. Pupuknya, nutrisinya, semua terawat. Tapi kok bisa tidak berbuah ya? Nangkep ya, itulah perbandingannya dengan pohon anggur. Sementara pohon anggur itu, dia tidak sengaja dibiarkan liar. Dia harus dirawat. Dipasang kawat dan lain sebagainya supaya buahnya bergantung bagus dan maksimal. Dijaga buah dan lain sebagainya. Jadi lingkungan itu sudah nyaman. Itu sebabnya tadi yang pemilik kebun itu berkata, sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa? Ia hidup di tanah ini dengan percuma. Kenapa dikatakan dengan percuma? Seperti yang tadi dijelaskan. Itu lokasi yang khusus dirawat dengan sebaik-baik. Sehingga nutrisi yang ada di dalam tanah itu sudah maksimal. Bahkan mungkin sangat berlebih buat yang namanya jenis pohon arah. Tapi buat buah anggur itu pas. Anggur, pohon arah itu buahnya dipetik selesai. Anda ini pohon anggur atau pohon arah. Tadi pertanyaan saya, coba ingat-ingat. Apakah kita ini pernah dalam posisi mandul sekian lama tidak berbuah? Sampai ada orang yang harus memperingatkan kepada kita, kamu sudah kelamaan. Tidak ada buahnya. Kok tidak berubah ya? Kalau orang dalam pekerjaan, kok tidak berubah ya? Ditegur ya tidak berubah. Dikasih tahu baik-baik ya tidak berubah. Itu menjelang, ditebang. Berarti dilihat sekian lama dia tidak berubah, tidak berbuah. Tidak menunjukkan pergerakan seperti yang diharapkan. Kalau dalam kehidupan seorang atlet, puncak prestasi dia itu kalau dia bisa masuk ke Olimpiade. Sebelum dia masuk ke Olimpiade, dia akan masuk ke Platnas. Sebelum di seleksi masuk ke Olimpiade, dia harus dianalisa, diteliti dulu, dilatih khusus, kemudian dilihat apakah dari hari ke hari menunjukkan perubahan performance yang lebih baik, kemampuan kerjasama yang lebih baik, dan lain sebagainya. Bisa diatur, dan lain sebagainya. Jika menunjukkan perubahan, barulah dia diangkat naik ke grade yang lebih tinggi. Nah, pohon anggur itu tidak berhenti sampai di situ. Pohon anggur itu nanti akan dipetik buahnya. Kalau pohon anggur dipetik, maka pohon anggur itu akan dipetik buahnya, kemudian dia akan masuk ke proses berikutnya lagi. Itu sebabnya pohon anggur itu dirawat sebaik-baiknya. Karena nanti buah anggur ini akan menjadi bahan dasar untuk pembuatan minuman anggur atau yang lazim disebut dengan nama wine. Dan kita tahu penemu wine itu siapa? Nuh. Nah, wine itu nanti akan diolah sedemikian dulu, Pak. Sampai jika pada musim tersebut, hasil panen tersebut, buah bahan bakunya maksimal, nanti buah anggur nanti akan difermentasi hingga menghasilkan minuman anggur dan menghasilkan kualitas anggur yang terbaik. Semakin baik kualitas anggurnya, semakin mahal harga satu botolnya. Bahkan buah anggur tadi yang harganya mahal, botolnya pun beda dengan botol anggur biasa. tutup atasnya mungkin diket dengan tali emas dan lain sebagainya. Masih ingat peristiwa pernikahan di Kanah? Waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, pemimpin festanya bilang sama, di mana-mana dikasih anggur yang enak dulu, udah puas minum, baru dikasih anggur. Tapi sekarang kamu terbalik. Kamu kasih yang biasa dulu, orang udah puas minum, baru dikeluarkan yang terbaik. Itu sebabnya pohon anggur itu akan diproses, dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah, jika Anda merasa bahwa selama hidup ini youngster, anak-anak muda yang dipastori dan lain sebagainya, atau dimanapun kalian berada, jika selama ini Anda merasa, saya ini bukan pohon araya yang mandu, saya baik, berubah baik, berprestasi dengan sebaik-baik, kemudian Anda merasa, saya ini pohon anggur. Jika Anda itu adalah pohon anggurnya, maka siap-siaplah bahwa Anda akan masuk ke proses berikutnya, di fermentasi menjadi buah anggur. Jadi akan masuk ke proses grade yang lebih tinggi untuk menghasilkan kualitas yang terbaik. Saya harap Anda bisa mempersiapkan hati semaksimal mungkin, sampai Anda siap masuk ke proses itu, dan pada hasil akhirnya nanti Anda benar-benar menggarami dunia. Nggak ada masalah kalau Anda diposisi sebagai buah anggur. Nah, tapi jika Anda diposisi sebagai pohon arah, perhatikan, tolong perhatikan, berapa banyak waktu yang selama ini sudah dibuang percuma. Berapa banyak? Hanya dikasih tahu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tidak berbuah, dan lain sebagainya. Akan ada deadline datang kepada Anda. Jika tidak berubah, maka akan berakhir. Dikatakan di sini, dia minta untuk dipot tebang. Tapi jawab orang yang pengurusnya, dia bilang ini, sang pengurus kebun anggur. Kita bilang ini, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Kalau kita baca dulu satu yang ayat 6-nya dulu, ayat 8-nya aja. Jawab orang itu, biarlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya. Nah, pengurus kebun ini adalah orang yang membela si pohon arah ini. Dia yang memohonkan kesempatan untuk pohon arah ini, agar tidak ditebang saat itu. Bahkan dia memberikan diri dan hidupnya untuk khusus merawat pohon arah ini. Bayangkan, dikatakan disini, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya. Ekstra treatment yang lain diperhatikan. Tapi yang ini diperhatikan lebih lagi. Karena nilainya, nilai pohon arah dan anggur itu tidak sebanding. Pohon arahnya segitu saja. Harusnya gampang. Ini malah susah, dan akhirnya terpaksa dirawat secara pribadi. Dikanseling secara pribadi pohon aranya. Aduh pohon arah, kenapa enggak berbuah? Dia mendedikasikan diri. Ada satu orang yang tukang kebun itu ngurus satu kebun. Mungkin ada ratusan tanaman anggur, tapi dalam benak kepikirannya juga, dia meluangkan satu waktu. Si pohon arah ini udah saya rawat. Khusus buat satu pohon ini. Yang secara nilainya. Enggak ada artinya. Orang ini memberikan hidupnya buat pohon arah. Tanpa si pohon arah ini. Tanpa dia bisa berharap apa-apa dari si pohon aranya. Hanya demi keselamatan pohon arah ini supaya tidak ditebak. Yang seterus, perhatikan. Ada tidak orang-orang saat ini yang sedang mendorong Anda, mendorong kamu, untuk kamu maju dan terus bertumbuh. Ayo dong, kamu pasti bisa dong. Ayo dong, kamu pasti bisa dong. Jangan takut. Jangan takut. Udah enggak apa-apa. Nanti saya enggak depin. Tapi kamu berubah ya. Kamu berubah ya. Kamu berubah. Ayo dong. Mungkin atau dengan gaya bahasa yang lain. Ayo dong bro. Sebenarnya udah salah. Tadi teman-teman belain kamu. Supaya kamu enggak dimarahin. Ayo dong. Itu adalah sang pengurus kebun anggur. Tapi jangan-jangan juga di posisi kita saat ini, bisa saja kita ini sekarang menjadi sang pengurus pohon arah tersebut. Anda bisa di satu posisi sebagai buah anggur, atau Anda menjadi pemilik kebun, Anda bilang, udah keterlaluan ini. Udah enggak bisa lagi deh. Stop semuanya. Bisa. Saya pun bisa di posisi seperti itu. Yang mengambil keputusan sudah tidak bisa diperpanyakan, stop. Saya bisa. Teman-teman yang sudah di pasar bisa ada di posisi seperti itu. Kalau Anda pengguna layanan suatu produk, Anda bisa memutuskan seperti itu. Seperti pemilik kebun anggur. Tapi juga di sisi lain kita bisa sebagai pohon anggur yang kemudian akan diproses, masuk ke proses berikut yang lebih berat, lebih berat untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik. Atau yang sekarang jadi masalah. Anda dan saya ada di posisi sebagai pohon arah yang sudah diultimati. Tapi di posisi yang lain. Bisa juga. Anda dan saya, kita ada sebagai posisi pengurus pohon arah ini. Nah, posisi Anda di mana saat ini? Silahkan Anda pikir sendiri. Anda posisimu di mana? Apakah selama ini Anda sering diteguh? Atau apakah selama ini Anda sering memperhatikan orang lain? Anda yang membela orang lain? Itu adalah tantangannya. Nah, khusus buat kita malam ini, pohon arah. Jika Anda di pohon Anda, berarti Anda harus siap-siap. Supaya bisa merubah kegagalan yang sudah tiga tahun ini, sebenarnya bisa ditutup dengan Anda mau berubah di masa satu tahun terakhir. Kalau satu tahun terakhir yang disilakan diceritakan di tempat ini, dikatakan satu tahun ya, memberi pupuk itu di ayat ke-9. Mungkin tahun depan, ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Berarti ada waktu satu tahun. Tahun ini lagi, biar dia tunggu. Berarti ada dua kali kesempatan. Sekali lagi masih boleh gagal. Tapi di kesempatan berikutnya tidak boleh ada kegagalan. Ada batasan waktu yang harus kita bertanggung jawabkan. Dan pada saat batas waktu itu kita bertanggung jawabkan. Kalau kita bisa menggunakan masa yang sempit ini, waktu, deadline yang sempit ini, itu akan menutup semua kegagalan di masa lapan. Kita tidak tahu hidup sampai umur berapa. Tapi saya berharap perubahan kita, pertobatan kita di akhir hidup ini, di usia-usia kita sekarang, baik yang masih muda ataupun yang sudah berumur, itu akan menutup semua yang masa lalu, yang Tuhan tidak boleh ditunggu lagi, tapi yang di masa yang sekarang. Nah, itu adalah pohon arah. Kedua, di posisi pohon arah, coba ingat, pernah ada nggak sih orang yang memperhatikan Anda, ayo dong, berubah dong. Ayo dong, berubah dong. Pernah nggak ngasih penghargaan kepada orangnya? Kayaknya enggak ya. Mungkin saya juga begitu. Saya pernah dalam beberapa waktu kesulitan, beberapa tahun dulu pernah kesulitan ekonomi, akhirnya saya ingat-ingat si A, si B, si C, kurang lebih ada berapa puluh nama yang pernah membantu saya untuk berangkat naik. Setelah akhirnya saya berubah, kalau SMS, saya masih ucapkan, makasih ya dulu memperhatikan saya. Mungkin tanpa pengurus seperti itu, saya terbuang. Mungkin tanpa ada yang berdoa puasa buat saya. Saya gugur, sudah nggak di sini. Tapi ada orang yang berdoa yang kita nggak pernah tahu. Atau mungkin kita nggak hargai pengorban. Sebenarnya bisa membawa saya sampai di titik ini. Bisa membawa saudara dan saudara sampai di titik ini. Bisa bertahan ada di sini. Karena ada orang yang mau berdoa. Tapi selebihnya dari tanggung jawab mereka itu ada di dalam diri saya sendiri. Apakah saya mau berubah atau tidak? Ada satu cerita kejadian nyata. Saya mau share screen. Boleh ya? Saya mau share screen. Betapa pentingnya peransang pengurus kebun ini. Dia nggak dapat benefit apa. Dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Orang yang berdoa puasa buat saya. Misalnya ada di gereja saya sekarang. Ada berapa orang. Dia berdoa puasa. Atau sebelum di gereja ini ada yang berdoa puasa. Sampai sekarang saya masih mengucapkan terima kasih. Atas semua doamu. Atas semua berdoa puasamu. Dia berlutut sekian lama. Berdoa buat saya. Waktu itu saya masih ngatok hidupnya. Mereka lakukan itu. Dan masih ada banyak nama-nama yang lain. Ada kawan-kawan saya yang datang dengan kemampuan adalah kadarnya berbagi roti istilah. Saya ada uang sendiri. Buat saya nyambung. Kita harus belajar menghargai mereka. Tapi sekali lagi. Sekali lagi. Mereka melakukan porsinya mereka. Kita mesti. Sayalah pohon arahnya waktu itu. Saya memutuskan. Saya nggak bisa gini. Saya mesti berbuang. Sebelum terbuang. Karena lama-lama orang muak kalau saya terus buat ulahan. Nah itu saya. Tapi di sisi yang lain juga jangan lupa. Kita juga mungkin sebagai pengurus pohon arah di tempat kita masing-masing saat ini. Mungkin kita sekarang lagi megangin pohon arah. Beberapa pohon arah. Mungkin sekarang kita lagi ngasih tau, kamu berbuang dong. Udah dirawat sekian enam. Kamu nggak lo ditembang nih. Saya sih nggak rugi apa-apa. Tapi kamu yang ditembang. Bocorong peka. Saya berharap bisa berubah. Saya berharap bisa mengerti dan menghargai. Coba nanti ambil bupai. Ingatkan. Siapa orang yang memperhatikan saya dua tahun lalu, satu tahun lalu, atau lima tahun lalu. Apakah saya berubah gitu. Seperti yang mereka harapkan. Menjadi lebih baik atau. Coba tolong diingat. Nah sekarang saya mau cerita. Pentingnya buah arah dan pohon anggur. Mari kita lihat. Ada berbagi slide. Boleh ya? Saya slide share ya. Sebentar. Saya geser dulu. Nah ini dia. Betapa hebatnya. pengurus buah anggur itu pegang perang. Udah kelihatan nggak tuh gambarnya tuh? Kelihatan dong ya? Kelihatan ya? Nah. Ini namanya Billy Graham. Nah kalau anak-anak yang belajar di STT gitu. Atau kata cinta tua. Coba sekali-kali berhenti lah nonton TikTok yang gini-gini. Sekali-kali cari siapa sih hamba-hambat Tuhan hebat yang pernah ada di dunia ini. Ini namanya Billy Graham. Ganteng, tinggi, keren. Otvanya. Gila penuh urapan. Tahun 1918 hidup hingga 2018. Berarti dia hidup selama umur sampai 99 tahun. Dia hidup. Dia akhirnya memutuskan menerima Kristus di usianya masih muda 17 tahun waktu itu. Billy Graham, kalau mau nanti nonton filmnya di Youtube, ada biografinya. Tapi ini saya angkat. Billy Graham dalam kehidupan kekristianan, dunia kekristianan, dianggap sebagai pengkotbah yang paling banyak pendengarnya. Diperkirakan waktu itu ada 1 miliar orang pernah mendengar cuman dia berkotbah. Dan zaman dia berkotbah itu belum ada yang namanya internet. Kalau lihat dari pakaiannya, potongan rambutnya, dan tahun kelahirannya, udah saya yakin nih kagak ada internet waktu itu. Iya gak? Di usianya umur semudah ini, gak ada internet. Tapi dia dianggap berkotbah sampai 1 miliar orang mendengar kotbah dia. Termasuk rekaman kaset dan lain sebagainya. Tapi waktu itu belum ada internet. Belum dunia tidak seperti sekarang. 1 miliar orang. Dan itu tidak ada yang menandingi dia. Hebatnya fenomenalnya dia. Dia bukan cuma berkotbah, bro. Yang namanya Billy Graham ini, itu pernah mentah biskan atau melantik Presiden Amerika. Paling sedikit kalau gak salah ya, Kennedy. Kemudian ada Jimmy Carter, ada Ronald Reagan, Bill Clinton, bahkan George Bush Senior pun. Dia yang lantik. 5 Presiden lebih. Sebagai warga negara sipil, dia mendapat penghargaan bintang 5 yang paling, eh bukan bintang 5, maaf. Bintang maha putral tertinggi buat warga sipil dari Presiden Ronald Reagan. Nama Billy Graham ini di Amerika dijadikan salah satu nama jalan. Kemudian ada di beberapa negara dijadikan nama desa maupun nama gunung. Fenomenalnya seperti itu. Yang namanya Billy Graham ini, hebatnya lagi. Dia bisa diundang sebagai sahabat oleh namanya. Tahu gak yang di kanan siapa namanya? Yang saya mau tanya. Itu adalah kakeknya Kim Jong-un. Pendiri negara Korea Utara atau Kim Il-sung namanya. Pendiri. Presiden Amerika aja gak bisa begini. Gak bisa salaman, gak bisa ngobrol, ngasih liat-liat, gak bisa. Tapi Billy Graham bisa diterima sebagai seorang sahabat oleh dia. Dan lebih hebatnya lagi yang namanya Billy Graham ini. Dia, sebalikin lagi ya. Yang namanya Billy Graham ini pun diterima oleh pemimpin Mesir waktu itu yang berkuasa. Yang namanya Hosni Mubarak diterima sebagai tamu. Wah, diajak ngobrol. Oleh Winston Churchill waktu itu, waktu zaman Perang Dunia kedua itu baru selesai berlalang. Dia bilang begini, itu siapa sih yang namanya Billy Graham? Itu orang Amerika itu. Coba gue mau ketemu nama dia 5 menit. Akhirnya Billy Graham diundang datang ke Downing Street. Pembicaraan yang tadi dia dirancang 5 menit. Berakhir dalam waktu 30 menit. Betapa ada pembicaraan yang menarik, yang hidup. Karena Billy Graham ini kalau menyampaikan firman Tuhan itu sedemikian hidupnya. Saya sendiri pernah menonton KKR-nya dia waktu di Hong Kong. Saya waktu pakai satelit. Contohnya di gereja saya yang lama dulu pernah. Secara dia mencapai firman. Itu sangat luar biasa. Nah, teman-teman mesti lihat nih. Mesti tahu nih. Nah, Billy Graham ini sedemikian fenomenalnya pada saat itu. Kita kesini-kini gambarnya tadi. Tuh, dekat sama Presiden Amerika semua. Itu yang paling karena namanya Jimmy Carter. Sayang Ronald Reagan udah nggak ada. Udah meninggal. Itu nggak tahu siapa. Kemudian yang di tengah itu ada Billy Graham. Kemudian sebelahnya ada Bill Clinton. Yang paling kiri itu adalah George Bush Senior. Waktu beliau meninggal, Billy Graham meninggal ini. Donald Trump pun datang. Semua Presiden yang kumpul datang dan memberikan pidato perpisahan terakhir. Pendeta. Fenomenal. Sedemikian hebatnya orang ini waktu itu. Sampai saya stop sharing dulu ya. Sampai ditanya waktu itu. Kok bisa sih yang namanya Billy Graham ini waktu itu sampai ditelisik. Kok bisa sih yang namanya orang Billy Graham ini menjadi sedemikian besar. Dari mana dia berasal. Nanti saya rekomen nonton ya biografi. Menarik. Bahkan pemimpin komunis pun waktu itu di Uni Soviet akhirnya sempat melarang dia. Akhirnya ngundang Billy Graham datang ke sana. Dengan catatan begini. Billy Graham begini. Ini masyarakat sudah lesu di sini. Kamu tolong deh kotbah seperti kamu berkotbah di negara-negara Amerika itu. Supaya masyarakat itu bersemangat. Bayangkan. Negara komunis. Ngundang Billy Graham. Suruh kotbah. Mana ada di kamusnya gitu. Komunis. Suruh minta pendeta kotbah supaya masyarakat hidup bergairah lagi. Kemudian pemimpin komunis negara-negara tirai besi itu bilang begini. Gini. Kamu boleh bikin acara, bikin promosi dan lain sebagainya. Pokoknya segala tindakan yang dianggap melanggar hukum di negeri ini. Kami bikin jadi legal. Pokoknya kita legal semuanya. Anda berbuat apapun yang dianggap melanggar hukum selama ini. Kita bikin aturan baru jadi legal semuanya. Sudah boleh. Pokoknya yuk bikin KKR. Hebatnya lagi waktu dia bikin KKR di negara komunis ini. Tim musiknya itu pakai-pakaian angkatan tempurnya. Jadi dari militernya nyanyi lagu Inggris, lagunya Glory Glory Hallelujah. Dari tentara dilatih nyanyi lagu rohani bahasa Inggris. Musuhnya pada sekutu. Nyanyi lagu Glory Glory Hallelujah. Glory Glory Hallelujah. Seorang pendeta diminta berbicara di negara komunis. Sedemikian fenomenalnya yang namanya Billy Graham ini. Akhirnya orang mencari tahu. Dari mana Billy Graham ini bisa bertombat? Kenapa bisa bertombat? Kemudian Billy Graham bercerita. Dulu, waktu dia masih umur 16 tahun. Dia nggak percaya sama Tuhan. Dia lebih senang nonton atau bermain sebagai karakter Tarzan. Karena di tahun 60-an itu masih beda ya di lingkungannya. Bukan seperti sekarang. Nah, ada satu karyawan bapaknya. Karena bapaknya petani. Nah, dia nggak mau jadi petani. Dia mau anak remaja masih pengen main. Ada satu karyawan papanya. Karyawan papanya ini rupanya anak tukang dan senang bawa anak-anak ke KKR. Karyawan tok. Karyawan itu bernama Albert McCain. Albert McCain bilang sama anak tuanya ini ke si Billy Graham. Billy, ikut ke KKR itu. Nggak mau. Nggak males nonton badut. Dia ngetah apa nonton. Gini. Kalau kamu mau, mau nggak kamu setir truk saya? Karena zaman itu nggak ada mainan. Tahun 65 nggak ada mainan. Sepi. Kalau tak Jakarta pun nggak seperti sekarang. Sebentar, ini terlihatnya nggak stabil. Nah, nggak ada mainan. Jadi buat anak remaja, diberi kesempatan belajar nyetir, itu sesuatu yang bangga. Wah, bisa nyetir. Ya, kamu diantar ke KKR, kamu boleh nyetir truk saya. Gitu lah. Ya boleh deh. Karena mau ke KKR, gara-gara dikasih kesempatan nyetir aja. Akhirnya Billy Graham ini nyetirin. Ke KKR itu. Kemudian boleh nyetir. Kemudian anak-anaknya turun masuk, dia parkir truknya. Dia masuk ke tenda. Karena KKR waktu masih pakai tenda. Waktu masuk dia ke dalam tenda itu, Billy Graham ini bilang gini, penuh. Pembicaranya waktu itu, Mordecai Hemp. Penuh gini dia bilang, udah penuh, udah nggak ada tempat, udah pulang ya. Pulang aja ya. Di truk aja, mendingan mainan truk gitu dulu. Daripada dengerin itu orang kotba. Ngapain? Ada satu orang Asyar bilang, gini-gini, kamu berdua ya? Tunggu di sini ya. Saya cari tempat duduk buat kamu. Kamu jangan kemana-mana. Saya cari ke tempat. Bener nih saya cari tempat duduk? Iya betul. Oke tunggu ya. Asyar nyari dua tempat duduk. Dapat dua tempat duduk. Kamu jangan keluar ya. Kamu di sini ya. Billy Graham datang dengan pikiran yang seenaknya waktu itu. Tiba-tiba, KKR mulai. Dan dalam KKR itu, Billy Graham yang mengepremeh semuanya. Mendengar firman Tuhan itu. Berubah semua. Seperti ada yang dibuka matanya. Oke. Sejak itu dia menerima Yesus dalam hidupnya. Besoknya KKR masih berlangsung untuk beberapa hari kemudian. Dia tidak minta setir truk lagi. Dia sendiri datang ke KKR itu. Nggak ada tempat duduk. Tapi dia sendiri dengerin dari luar. Sejak itu yang namanya Billy Graham mengambil keputusan untuk menerima Kristus. Sebenarnya. Jalan bersama Kristus. Dan hebatnya lagi dia memutuskan untuk melayani Tuhan. Billy Graham bisa bertobat terima Tuhan. Gara-gara di KKR itu mendengar khotbah yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah bernama Mordecai. Tapi seorang Billy Graham tidak bisa mendengar khotbah itu jika tidak ada sang pengurus pohon arah pada saat itu. Atau orang yang mengorbankan dirinya. Bukan buat kepentingan dirinya. Hanya karena kecintanya kepada Tuhan. Yaitu sang supir yang bernama Albert McCain. Dengan janji menjamin truknya untuk dia bisa datang ke KKR ini. Kedua. Ada satu orang asli yang tidak diketahui lagi namanya siapa. Yang berusaha memperjuangkan tempat duduk buat dia. Jangan pulang. Jangan keluar ya. Kamu udah disini. Jangan pulang. Jangan pulang. Tunggu ya. Saya carikan tempat duduk buat kamu. Dia tarik tempat duduk. Eh sini-sini. Ada pengorbanan orang-orang yang kecil yang sebenarnya ada di sekitar kita yang bisa membuat kita berubah. Tapi di mata Tuhan, sang pengurus pohon arah ini, apakah terlupakan? Tidak. Tetap Tuhan janji. Tetap Tuhan pegang. Nah yang seterusnya, kita mungkin bukan pohon arah. Tapi kita bisa menjadi pengurus pohon arah. Siapa tahu ada orang-orang di sekitar kita yang bisa kita perhatikan. Mari kita coba perhatikan secara maksimal. Tapi bukan salahku. Jika pohon arah itu harus memutuskan, tidak mau berbuah. Itu sebabnya di ayat ke-9, sang pengurus pohon arah ini sendiri bilang begini. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, itu adalah kisahnya. Tapi sedemikian fenomenanya, kalau kita balik lagi ke cerita yang namanya Bill Graham tadi. Akhirnya orang penasaran. Ini Billy Graham bertobat. Yang dua orang tadi. Supir dan orang yang asyik tadi. Udah nggak dihitung lagi. Selesai. Tapi kemudian ditari, siapa yang namanya Mordecai Ham ini? Mordecai Ham ini. Itu menjadi fenomenal. Benar-benar menjadi disebut the change reaction. Karena sedemikian fenomenal yang namanya Billy Graham ini. Kemudian, maaf, belum share screen ya. Kemudian dicari, diurut. Dia ini siapa? Mordecai Ham ini. Mordecai Ham suatu ketika setelah udah tua, dia melihat Billy Graham yang bertobat. Dia bilang, gila. Saya nggak nyangka dulu saya bisa bertemu dengan orang ini. Dan orang yang bertobat lebih hebat lagi daripada saya. Tapi dia bersyukur. Mordecai Ham kemudian diselidiki. Dari mana orang ini bertobat? Billy Graham, maaf. Mordecai Ham ini ternyata bertobat. Karena dia dulu juga sama. Nganggep enteng. Dia bertobat karena mendengar khotbah seorang yang bernama, kalau nggak salah, Billy Sunday. Mari kita lihat ya slide-nya. Menarik. Nanti dulu ya. Terusin dulu. Billy Sunday ini diteliti lagi kenapa dia bisa bertobat terima Tuhan. Dia karena mendengar satu orang lagi yang berkhotbah. Yang sedemikian fenomenalnya. Billy Sunday asalnya pemain baseball. Dia nggak mau dengar Tuhan. Akhirnya gara-gara dia mendengar satu khotbah. Seperti itu kah Tuhan? Dia meninggalkan kehidupan profesional sebagai pemain baseball. Sejak itu dia cari jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Itulah sang Billy Sunday. Dirunuh tadi. Dari siapa lagi? Ini fenomenal semua. Sampai ke satu orang Inggris. Nanti kita lihat siapa namanya. Orang Inggris ini dulu. Kok bisa bertobat? Gara-gara dia mendengar seorang yang bernama D.L. Moody. Atau Dwight Light Moody. Nah, Moody ini, Dwight Light Moody ini adalah satu tokoh dalam kekisaran yang dikenal luas sebagai seorang pokotbah yang baik. Singkat cerita. Kehidupannya juga menang. D.L. Moody itu sampai waktu dia terima Yesus itu. Lihat ceritanya begini. Akhirnya Bruno itu ke D.L. Moody. Ke orang yang bernama D.L. Moody. Nama D.L. Moody nanti dijadikan satu universitas atau sekolah teologi ya di Amerika. Nah, D.L. Moody ini kemudian dicari. Kenapa bisa bertobat D.L. Moody? Waktu kecil D.L. Moody ini pernah terbuang oleh keluarganya. Ya, broken home. Sekolah cuma sampai kelas lima. Karena kehidupan miskin waktu itu kan di negara Amerika di tahun-tahun itu miskin. Tahunnya lama sekali gitu. Tahun 18 berapa. Jadi dia kerja pindah ke pamannya di Boston jadi seles sepatu aja bikin. Terus dia tidak terlalu baik juga kehidupan kerohanianya. Akhirnya setiap seminggu dia ikut sekolah minggu. Dia ikut sekolah minggu terus. Sampai umurnya 18 tahun dia ikut sekolah minggu. Nah, akhirnya guru sekolah minggunya itu. Seorang guru sekolah minggunya disebutnya Mr. Kimball. Menaruh perhatian kepada D.L. Moody ini. Yang lain, lebih kecil-kecil ini paling gede sendiri, paling blow on sendiri. Nah, satu ketika guru sekolah minggu ini datang ke tempat kerjanya si Moody. Moody. Ayo sini belajar film dengan Tuhan. Yaudah. Disuruh buka kitab Yohanes. Waktu itu alkitab masih polos tuh. Belum ada notanya. Belum ada. Nah, belum ada ininya nih. Belum ada kan jadi polos. Jadi dia mesti buka gini. Nah, sang guru sekolah minggu sudah memegang alkitab dalam posisi terbuka seperti ini. Terbuka lah. Ini bukan alkitab. Karena melihat D.L. Moody klep. Belepotan gitu buka alkitab. Di sini masih ada yang belepotan kan masih buka alkitab. Akhirnya dengan sabar. Dia tahu malu kan. Dia nggak bisa buka alkitab. Nggak tahu selama ini. Ngapain gitu ikutan sekolah minggu. Tapi nggak tahu terus. Dengan sabar, sang guru sekolah minggu ini memberikan alkitabnya kepada dia yang sudah terbuka. Nih, kamu tinggal baca aja. Alkitab yang masih dia cari-cari. Dia ambil dari Moody. Terus dia buka. D.L. Moody waktu itu tersentuh dengan perlakuan yang baik dari guru sekolah minggu ini. Sehingga dia akhir memutuskan untuk mau belajar sungguh-sungguh. Dari situ dia terus memutuskan untuk sungguh-sungguh bertobat. Belajar firman Tuhan. Dalam perjalanannya sampai dia menikah. Akhir D.Mudi sampai besar. D.Mudi hanya melayani sebagai seorang guru sekolah minggu. Mentok. Tidak berbuah lagi. Tidak berbuah. Yang berbuah, berbuahnya hanya sebagai guru sekolah minggu. Satu ketika istrinya bertanya begini. Kamu kenapa tidak mau berkotbah ngajar orang? Hanya sampai di sekolah minggu aja. Mudi-nya bilang, saya cuma seorang lulusan SD pun enggak lulus. Malu saya. Saya enggak bisa berbuat apa-apa. Nah, istrinya bilang begini. Kamu tahu enggak? Kalau kamu ngajar, kamu berkotbah, bahkan sebenarnya kamu lebih baik daripada mereka yang lulus dari seminari itu. Kamu bisa kok istrinya itu sebagai pengurus pohon arah ini. Karena dia berbuah ya tapi mentok, enggak bertumbuh lagi. Kamu bisa kok menjadi seperti mereka bahkan lebih baik. Ah, saya enggak berani. Saya enggak bisa. Satu ketika tempat dia melayani bikin sekolah minggu terbakar. Sehingga mau tidak mau, daya muda harus pergi keluar dan mulai berkotbah. Dan dari berkat bimbingan istrinya ini, dorongan dari istrinya, eh dong, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Dan dari apa yang pernah dialami dari guru sekolah minggu ini, akhirnya dia bisa berkotbah sekali. Orang mulai terpanat. Bagus banget dia baru ngajarnya. Bagus banget dia berkotbah. Sampai akhirnya dia bisa berkotbah di depan ribuan orang. Tanpa loudspeaker. Waktu itu sound system belum seperti sekarang. Check sound test. Dia berkotbah dengan kekuatan yang ada di mulutnya. Sehingga akhirnya dia bisa berkotbah dan dia bisa pergi ke Inggris. Dan bertemulah dengan orang-orang tersebut. Yang melahirkan. Orang yang asalnya memandang reme. Di siapa dia? Lulusan sekolah mesminari. Bukan saya ini sudah melayani. Sedemikianlah. Tapi kemudian mendengar itu bertobat. Sehingga akhir terlahirlah yang namanya Billy Graham tadi. Tapi singkat cerita, rangkaian ini hanya terjadi. Gara-gara ada yang namanya orang. Ada orang yang dalam posisi sebagai pengurus pohon arah itu. Kita share screen ya. Sebentar. Ini dia. Sedemikian sukses. Oke. Biar asik lihatnya ya. Ini yang terkenal. Billy Graham. Waduh. Sekali-kali nonton cara dia berkotbah bagaimana. Bagaimana dia menyampaikan firmannya. Dengan kelihatan. Bukan dengan dibuat-buat. Tapi dengan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam hatinya. Seorang Billy Graham. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dan dia hidup berbuah akhirnya menjadi sangat efektif. Sangat produktif sekali. Karena begitu fenomenalnya kisah Billy Graham ini. Yang ternyata dia bisa bertobat. Mendengar kotbah dari yang namanya Mordecai Ham. Itu gara-gara partisipasi seorang pemilik supir truk. Karyawan papanya sendiri. Dan ada kontribusi. Satu orang asyir yang namanya tidak pernah diketahui sampai sekarang. Eh sini jangan pulang dulu kamu dari sini. Jangan keluar ya. Sebentar ya saya carikan tempat itu. Gara-gara itu. Akhirnya Billy Graham bisa mendengar kotbah yang sampaikan oleh Mordecai Ham. Dan memutuskan untuk besok harinya. Dia datang pergi sendiri. Ketempat KKR tersebut. Untuk mendengarkan kebaktian yang kedua. Besokannya lagi yang ketiga. Sampai KKR selama seminggu itu berakhir. Dan mengubah kehidupan Billy Graham. Ternyata Mordecai Ham. Dulu juga orang yang menolak Tuhan. Entah bagaimana dia ketemu dengan orang yang namanya Billy Sunday. Billy Sunday juga menolak Tuhan. Dia nggak penutukan. Dia pemain baseball sukses. Tapi karena dia mendengar kotbah dari yang namanya Wilbur Chapman ini. Seorang yang dari seminari yang pernah memandang rendah. Yang namanya D.L. Moody. D.L. Moody itu siapa sih orang SD doang mau kotbah di tempat saya. Sudahlah saya coba mau lihat dia berkotbahnya seperti ini. Saya sudah mengomong organisasi sedemikian besar. Orang yang dipandang rendah itu. Dia ilmu di itu. Ada pengenyertaan. Tuhan menyertai dia. Lalu dia ilmu di berkotbah. Dan itu mengubah pikirannya Wilbur Chapman. Ternyata saya yang tersesat. Bukan dia. Aku yang tersesat. Sejak ini saya mau bertobat. Saya selama ini mengatur semuanya dengan kekuatan dan pikiran saya sendiri. Kata Wilbur Chapman. Saya bertobat. Saya mau ikut apa yang Tuhan ajak. Sejak itu membuat Wilbur Chapman berubah. Menjadi baik hati. Melayani Tuhan dengan segenap hati dan melahirkan generasi-generasi yang berikut ini. Ternyata D.L. Budi ini bisa bertobat. Gara-gara satu orang guru sekolah minggu. Yang kontribusinya terjadi karena dia menukarkan Alkitab. Yang saya sudah dibukai di Baca Bottom. Oleh yang namanya Edward Kimball. Mr. Kimball tadi. Seorang guru sekolah minggu. Seorang pengurus kebun arah. Kenapa bisa begitu? Karena sang pengurus kebun arah ini ngotot datang ke tempatnya D.L. Budi. Itu Twilight Budi. Yang hidup di tahun 1837-1899. Yang kemudian dia menukarkan itu dia bilang D.L. Budi kamu pasti bisa berubah. Ngomong umur 18 tahun. Kamu pasti bisa. Dan momen itulah yang kemudian akhirnya dikenang oleh D.L. Budi. Dia bercerita ke banyak orang. Sehingga karena dia hidup di jamannya sebagai seorang fenomenal. Di titik di mana guru sekolah minggunya itu menukarkan Alkitab itu. Kemudian D.L. Budi terima Tuhan. Ya deh kalau gitu saya terima Tuhan dia lahir baru. Benar-benar sekarang. Di titik itu. Di tempat dia kerja dulu itu dipasang pelakat itu. Pelakatnya itu D.L. Budi. Christian Evangelist. Itu dipasang di tembok di luar. Di Boston. Karena kebaikan hati seorang pengurus kebun ini. Pengurus kebun Aram maksud saya ini dalam terminologi kita pelajaran ini. Guru sekolah minggu ini. Dengan kelembutan hatinya itu kemudian menyentuh D.L. Budi tidak merendahkan atau memandang sia-sia atau menyiak-nyiakkan kebaikan hati yang sudah diberikan kepada D.L. D.L. Budi kemudian memutuskan saya pasti bisa. Walaupun lama waktu berselang gitu. Sampai udah punya nikah udah gede gitu. Istrinya mesti dorong lagi sampai akhirnya terus bertumbuh. Dan berhasil lagi. Jadi dari satu masa ke masa yang lain selalu ada pengurus kebun anggur. Seorang pengurus yang akan mengurus pohon arah itu. Membuat kita terus bertumbuh. D.L. Budi lah salah satu contoh yang paling fenomenal ini. Karena apa? Nanti dari buah-buahnya itu, rantai itu, akan terlahir seorang Billy Graham. Ini yang mau saya bagikan. Itu yang saya share. Di satu titik bisa aja kita ini sebenarnya pohon arah tidak berbuah. Mandul hidupnya senaknya. Maunya nyedot, maunya terima, maunya diperhatiin. Selalu punya alasan untuk kenapa saya begini. Selalu punya alasan. Jago kalau cari alasan ini. Dan selalu punya alasan untuk tidak berbuah. Tidak berubah. Itu jago. Tapi mau menikmati semua fasilitas yang ada. Sampai kelak nanti yang pemilik kebun anggur itu datang. Kayaknya udah gak bisa gini lagi. Udah. Stop. Sampai disini. Tapi di titik itu. Kadang ada orang yang mau memberikan hidupnya. Pak, tolong Pak. Kasian. Jangan. Jangan ditebang. Kasih waktu deh. Saya. Untuk merawat. Supaya dia berbuah. Supaya saya akan perhatikan dia sebaik-baik. Nah, Anda posisinya di mana saat ini? Sebagai pohon arah kan? Anggap saya sebagai pohon arah. Anda tahu ada orang yang berkorban buatan. Kalau Anda masih main-main dengan kasih karun yang diberikan ekstra khusus untuk seorang pohon arah dibandingkan pohon anggur itu lebih berat. Maka jangan salahkan. Jika Anda tidak berbuah. Setahun kesempatan diberikannya. Tidak bisa berbuah. Berarti semua kesalahan yang lama sampai akan tetap diperhitungkan. Makanya dia bilang, mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak tebanglah dia. Tapi jika setahun ini berubah. Maka yang luasa lalu itu hanya akan menjadi kenangan saja. Kenangan yang bisa dihapkan. Kenangan manusia. Dulu saya beri. Karena Tuhan saya berubah. Karena Tuhan. Karena saya memutuskan melalui Tuhan. Saya hidup saya berubah. Itu menjadi satu yang baik. Tidak diperhitungkan lagi. Dengan kata lain, semua keputusan itu ada di sipuhan arah. Kesimpulannya dari semua cerita ini. Kita bisa diposisi sebagai pemilik kebun anggur di satu kesempatan. Tapi di kesempatan yang lain, kita bisa sebagai kebun anggurnya. Sebagai kebun anggurnya. Buah anggurnya. Artinya juga kita siap di proses untuk masuk lagi ke proses berikutnya. Supaya tidak berhenti sebagai buah anggur yang dijual per kilo. Tapi masuk di proses di fermentasi. Menjadi minuman anggur. Yang harganya biasa sampai miliaran. Di saat diminum, orang minum itu. Ratusan juta itu. Waktu minum, dia sambil cerita sejarah dari minuman anggur ini. Oh, minuman anggur ini dipetik dari kebun di tahun sekian-tahun sekian. Dari kalau di situ tercantum biasanya. Dari Israel, buahnya seperti ini. Pada musim itu sangat baik sekali. Ada sejarah yang baik yang diceritakan. Pada saat orang menikmati. Dan akan disajikan oleh pelayan yang menggunakan jazz dan lain sebagainya. Dibawa ke tempat yang terhormat. Tapi melalui proses yang panjang. Nah, itu konsekuensinya. Tapi jika Anda sebagai pohon arah. Coba ingat-ingat. Berapa lama waktu sudah disiasiakan. Kebaikan orang. Siapa saja yang pernah disakiti. Siapa saja yang pernah kita buang. Apa saja yang sudah kita terima. Coba ingat-ingat. Jangan sampai kemalasan itu membawa kepada kebinasaran. Tapi juga, ingat juga. Siapa yang memperhatikan Anda? Di mana kita mendapatkan manfaat dan lain sebagainya. Tapi kemudian di titik yang berikutnya. Siapa tahu kita sekarang ini. Tuhan berikan kita sebagai kesempatan. Sebelum menjadi pemilik kebun anggur itu. Seorang yang memiliki kebun anggur itu. Kita memulai karir kita dari seorang pengurus pohon arah. Ada pohon arah. Beberapa pohon arah yang harus kita urus. Yuk, sebaik-baik. Kita nggak akan pernah tahu. Pohon arah yang nanti kita urus itu. Mungkin dia gagal. Tapi mungkin juga ada yang berhasil. Keberhasilannya mungkin di satu tahun, dua tahun, atau sepuluh tahun kemudian baru mulai berbuah dan berbualan. Tapi dan berbuah hebat pada ujungnya nanti. Dunia tidak akan mengingat kita. Tapi Tuhan akan mengingat kita. Pada saat itu, ada seorang yang bernama ini. Membuat seorang ini bertobat. Dari sini bertobat. Dari sini mengasihkan buah ribuan. Siapa tahu itu kita. Makanya usahakan sebaik-baik. Kita bisa hidup sederhana. Orang lain nggak kenal kita, nggak apa-apa. Tapi kita usahakan sebaik-baik. Menjadi pengurus pohon arah ini. Di setiap kehidupan, di setiap fase, kita di satu sisi menjadi pengurus pohon arah, tapi juga ada orang lain yang mengurus kita. Nanti di fase berikutnya, masuk lagi beberapa tahun berikutnya, mungkin kita di pohon arah, atau mungkin kita sebagai pemilik kebunnya, atau kita sebagai anggur. Itu terus akan bergulir terus. Tapi pastikan Anda berbuah semaksimal mungkin. Gitu, brother, sister. Kita tidak sehebat milik Graham, atau sehebat dua lain, mudik. Tapi kita tetap bisa hebat di mata Tuhan, di mata keluarga, dan teman-teman. Amin. Jangan buang waktu yang ada. Perhatikan semuanya dengan sebaik-baiknya. Kehidupan itu semuanya ada di tangan. Kita mau berubah. Kita sendiri yang nanti menikmati. Kalau kita berubah baik, kehidupan kita juga lebih baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita tutupkan doa. Baru masuk pujian ya. Kita tutupkan doa, kita masuk pujian ya. Bapak doa juga terima kasih untuk melalami ini. Kami boleh kumpul lagi di tempat ini. Mengingatkan kami, jika posisi kami ada sebagai pohon arah sekarang, kami mau berubah. Jika kami sebagai pengurus pohon arah ini, kami akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur segala kemurahan yang Tuhan berikan. Kami berdoa buat bangsa dan negeri ini. Kami berdoa agar semua pemimpin negeri ini takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berani menetakan kebenaran Tuhan. Diberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Pak Jokowi sebagai Presiden, Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, diberkati Kapolri kami, diberkati Panglimat NI kami, diberkati semua segenap jajaran Menteri Kabinet yang ada, yang memerintah di negeri ini, biar yang penuh hikmat dan takut Tuhan dalam mengelola negeri ini. Demikian juga kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani negeri ini, diluputkan semua dari bencana COVID-19. Diluputkan semuanya. Dicukupkan keberadaannya, makanannya, kebutuhannya, hikmat dan pewahyuan terus Engkau berikan. Demikian juga buat anak-anak yang saat ini dalam pembinaan, anak-anak dipastori, anak-anak yang mungkin terbuang oleh keluarganya. Mereka saatnya nanti akan berbuah hebat, menjadi orang-orang lebih hebat dari yang kami bisa perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucapkan syukur. Terima kasih, Rokulis. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih.